Hai co-friends, pada persoalan kali ini kita akan mencari hasil dari pembagian Px per Qx, di mana Px adalah polinomial berderajat 5 dan Qx adalah polinomial berderajat 3. Nah, mengenai pembagian polinomial berderajat 5 oleh polinomial berderajat 3, saya contohkan ada Fx yang berderajat 5, Gx berderajat 3, Fx per Gx jika menggunakan strategi Horner maka bagannya akan berbentuk sebagai berikut. Jadi saya simulasikan di sini, pengisiannya adalah A1 dijumlahkan ke bawah ditambah 0, 0, 0 akan menjadi C1 jumlahnya, kemudian kesebelah kanan atas, C1 dikali min B2 per B1 ada di sebelah sini, C1 dikali min B3 per B1 ada di sebelah sini hasilnya, C1 dikali min B4 per B1 hasilnya di sebelah sini, kemudian A2 ditambah 0, ditambah 0, dikali hasil perkalian yang tadi akan menjadi C2, kemudian C2 dikalikan juga ke kanan atas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, kemudian A3 dijumlahkan ke bawah oleh 0, oleh hasil perkalian yang tadi menjadi C3. Seperti itu simulasinya. Nah, jadi untuk mencari hasil pembagian ini, kita akan menulis elemen-elemen A1, A2, A3, A4, A5, A6 terlebih dahulu, yaitu koefisien dari Px, dari yang tertinggi hingga yang terendah. A1-nya adalah 1, A2-nya adalah min 4, A3-nya adalah 3, A4-nya adalah min 4, A5-nya adalah min 6, dan A6-nya adalah min 10. Kemudian untuk yang key X, min B2 per B1-nya adalah min min 3 per 1, yaitu plus 3, kemudian min B3 per B1-nya adalah min 2 per 1, yaitu min 2, dan min B4 per B1-nya adalah min min 2 per 1, yaitu plus 2. Kemudian untuk area yang ini, kosong, 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 dan kosong. Nah, ini adalah bagian aslinya. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi perhitungannya. Di mana kolom paling sebelah kiri terdapat 1, 0, 0, 0, kita jumlahkan ke bawah menjadi 1. Kemudian 1 dikalikan 3 adalah 3, kita tulis di sini, 1 dikali min 2 adalah min 2, 1 dikali 2 adalah plus 2. Kemudian kolom kedua ada min 4, 0, 0, 3, kita jumlahkan ke bawah, maka hasilnya adalah min 1. Kemudian min 1 dikalikan 3, hasilnya min 3, tulis di sini, min 1 dikali min 2 adalah plus 2. Min 1 dikali 2 adalah min 2. Nah, kemudian di kolom yang ketiga terdapat 3 ditambah 0, dikurangi 2, dikurangi 3, yang hasilnya adalah min 2. Jadi, kita sudah mendapatkan C1, C2, dan C3-nya. Maka, hasil baginya adalah C1x kuadrat, yaitu 1x kuadrat, plus C2x, yaitu min 1x, ditambah C3, yaitu min 2. Jadi, hasil baginya adalah x kuadrat, min x, min 2. Jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!